Kalau Pak Jarut melihat nih, kualitas pemilu kita dari tahun ke tahun sejak reformasi itu selalu meningkat gak sih Pak, setiap pemilunya? Kalau saya mau jujur, stagnan atau justru menurun. Jadi sekali lagi, satu suara itu penting banget. Memang lo boleh gak memilih, tapi rugi lo lo. Rugi lah, kan gitu ya. Sayang lo, ya kan literasi politik itu bukan hanya pada masyarakat, tapi pada peserta pemilu juga lo. Oh iya Pak? Oh gimana tuh Pak? Jadi apakah Pak Jarut menganggap bahwa ada peserta pemilu yang tingkat literasi politiknya gak sebaik itu? Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di Asumsi, saya Pangeran Syahan. Senang kembali bisa ngobrol-ngobrol. Pada kali ini saya bersama dengan Pak Jarut Saiful Hidayat, anggota Komisi 4 DPR RI. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke studinya Asumsi. Sama-sama Pangeran. Kita mau ngobrol nih Pak, ini kan jelang berapa bulan ke pemilu 2024. Nah, memang yang paling sering diomongin kan adalah memilih presiden Pak ya. Iya. Tapi orang juga gak boleh lupa bahwa selain pilpres, pemilu legislatif juga akan diaksanakan memilih anggota-anggota parlemen kita, anggota DPR. Nah, dengan waktu yang semakin dekat ini Pak, sebenarnya boleh sharing dikit gak sih Pak, gimana sih peran DPR RI ini menyukseskan nanti pemilu yang akan digelar tanggal 14 Februari 2024? Pangeran, sebetulnya yang salah satu yang punya tanggung jawab itu DPR RI ya. Karena DPR RI lah yang digodok gitu ya, dibahas ya tentang kebijakan pelasaran pemilu ini. Baik programnya, anggaranya dan sebagainya ya. Jadi DPR RI ini sangat konser, bertanggung jawab. Agar kita semua ingin pemilu 2024 itu berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tanpa hambatan apapun juga. Dan kita ingin pemilu, betul-betul pemilu 2024 itu pemilu yang berkualitas ya. Pemilu yang berkualitas, sehingga peserta pemilu itu juga berkualitas. Pemilihnya juga kita harapkan mempunyai kesadaran yang tinggi ya. Jadi kita sama-sama kawal, DPR sama-sama kawal. Baik dari sisi anggaran, dari sisi perangkat, dari sisi infrastruktur ya. Kita akan kawal dan kita akan jamin bahwa pemilu insya Allah akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan yaitu 14 Februari 2024. Kan salah satu kesuksesan pemilu itu adalah tingkat partisipasi ya. Voters turn out yang tinggi Pak ya, dari semua masyarakat gitu. Nah, dan sedangkan kita tahu nih bagaimana narasi soal pemilih ini didominasi oleh pemilih muda. Ada yang Gen Z, yang milenial gitu. Gimana sih Pak cara meyakinkan nih ya Gen Z-Gen Z ini yang mungkin, ya nggak semuanya mungkin peduli ya Pak ya, sama isu-isu politik, sama kenegara. Gimana caranya untuk memanggil nih Gen Z Voters ini untuk kebilik suara nanti menjoblo? Oh iya, pendekatannya itu jangan pendekatan yang kaku. Kalau untuk Gen Z ya, itu pendekatan-pendekatan yang sifatnya itu lebih soft ya, lebih lunak, lebih fleksibel ya, bisa melalui pendekatan budaya, pendekatan kesenian, pendekatan teknologi ya, pendekatan olahraga dan sebagainya. Jadi jangan kemudian, terutama ini generasi milenial ini, Gen Z ini menganggap bahwa politik itu satu hal yang menakutkan. Politik itu satu hal yang tidak bagus ya, dan politik itu satu hal yang terkutip ya, jahat, kotor dan sebagainya. Tapi perlu kita bangun bahwa sebetulnya masa depan perpolitikan dan calon-calon terpilih nanti ke depan, salah satunya ditentukan oleh bagaimana suara dari Gen Z ini. Karena pemilih ini kan cukup besar ya, sehingga kita harapkan ada kesadaran pada pemilih muda ya Gen Z, sehingga di dalam benaknya itu kemudian timbul asumsi, wow, memilih itu keren loh. Wow, ikut mencoblos di bilik suara itu oke loh, karena kamu menentukan masalah depan bangsa. Wow, untuk memastikan nama gue masuk di daftar pemilih tetap itu penting loh. Karena gue mempunyai hak nih ya, di dalam pemilih sekarang ini kan satu suara itu sangat menentukan. Nah, bagaimana caranya supaya kita semua, baik itu dajaran KPU, bawah seluruh pemerintah dan partai politik ya, di DPR, untuk menyakinkan kepada Gen Z bahwa pemilih itu penting ya bagi masa depan demokrasi kita, bagi masa depan sistem pemerintahan dan bagi masa depan Indonesia. Karena disitulah kita akan memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas ya. Ada juga orang-orang para pemuda yang bilang bahwa, oh memilih itu memang hak, tapi nggak memilih juga hak gitu. Sama, betul. Apa yang bisa disampaikan oleh orang-orang yang berpikir demikian Pak? Jadi gini, memang sama-sama hak ya. Boleh memilih, boleh tidak memilih. Yang tidak memilih ini, wow, rugi lu. Lu punya satu suara yang sangat menentukan dong, itu bisa memilih pemimpin yang lu inginkan, yang lu cita-citakan, yang lu dambakan. Pemimpin yang punya kualitas, punya integritas, yang baik. Karena kita ingin Indonesia ke depan itu lebih baik. Dan itulah kita mesti mempunyai kesadaran untuk bisa menentukan pilihan. Memilih pemimpin baik ya. Kita sudah terbuka sekarang. Sehingga untuk memilih pemimpin, basisnya pertama kan gampang banget ya. Bagaimana sih kualitas pemimpinan? Pemimpin itu kan dimulai dari dirinya sendiri. Dia harus bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Dia harus bisa menjadi pemimpin di keluarganya. Dia harus bisa menjadi pemimpin di masyarakat. Baru dia bisa menjadi pemimpin di level negara. Kan begitu. Ya, bertahap. Kalau gue ini cari pemimpin, kita lihat dong. Bagaimana kepemimpinan dia sendiri. Bagaimana dengan dia memimpin keluarga. Keluarga saja dia tidak bisa memimpin, ya berantakan dong. Apalagi memimpin orang banyak misalnya gitu ya. Ini tentang kualitas. Bagaimana integritasnya. Nah ini Gensi, ini betul-betul bisa menentukan ya. Siapa saja pemimpin yang mempunyai komitmen yang diharapkan oleh Gensi itu. Misalnya bagaimana pemimpin yang jujur. Bagaimana pemimpin yang peduli kepada anak-anak muda. Pemimpin yang peduli kepada penciptaan lapangan kerja. Pemimpin yang tidak korupsi. Ya kan gitu ya. Pemimpin yang gaul. Pemimpin yang mampu menghadapi atau menjawab tantangan zaman di era teknologi digital ini. Jadi sekali lagi satu suara itu penting banget. Memang lu boleh ga memilih. Tapi rugi lu lu. Rugi lah gitu ya. Sayang lu. Pak, kalau Pak Jarod melihat kualitas pemilu kita dari tahun ke tahun sejak reformasi itu selalu meningkat ya Pak? Setiap pemilunya. Kalau saya mau jujur. Stagnan. Stagnan Pak ya. Atau justru menurun. Gimana tuh, boleh dialaborasi? Ya. Begini. Sistem pemilu kita ini kan menganut betul-betul paham pemilu yang liberal individual. Ya. Pemilu yang liberal individual itu yang banyak dijanjiin itu jargo-jargo politik. Wambar-wambar dimana-mana. Begitu ya. Kemudian yang kedua adalah diikuti dengan money politik. Gen C ini salah satu pemilih yang kritis. Menurut saya. Sehingga nanti akan ditentukan. Kualitas ini salah satunya tergantung kepada Gen C, Gen Y ya. Mereka-mereka yang sadar bahwa janganlah kamu misalkan ya ikut-ikutan di dalam proses politik bank. Maka yang menang nanti yang punya modal, yang punya duit. Kalau suara lu sudah mau dibayar misalkan nilai tertentu, ya sudah selesai kamu. Kamu tidak boleh lagi menuntut lagi. Nah Gen C kita harapkan generasi muda ini betul-betul bisa memberikan pemahaman atau sebagai influencer gitu ya. untuk bisa memberikan pendidikan politik yang baik. Kan gitu kan. Semuanya kalau lu tanya ya. Peraturan apapun juga. Itu pasti menolak politik uang. Ya kan. Tetapi di dalam praktek itu dilakukan. Sekali lagi, satu suara itu sangat menentukan. Saya sama anda misalkan itu bersaing. Saya mendapatkan suara ya misalkan 5.223. Anda mempunyai suara 5.221. Beda dua suara. Menangguh itu. Lu habis lho. Nah ini. Nah ini persoaranya. Sehingga kita ingin betul-betul pemidu kita itu bersih. Pilih orang yang betul-betul dia punya kapasitas, punya integritas dan terpercaya gitu. Jangan kemudian silau dengan berapa uang yang diterima oleh pemidu. Ketika ya masyarakat masih sebagian besar masyarakat masih belum sejahtera dan masih butuh ya. Dana-dana atau sumbangan-sumbangan yang tunai gitu ya. Maka susah sekali. Nah kan kalau kita ngomongin money politics nih Pak. Ya kan biasanya ada dua sisi yang disasar untuk pencegahan dan penanggulangan. Satu adalah sisi regulasinya gitu. Bahwa yang memang kontesan politik jangan menyeberkan uang lah kira-kira gitu. Juga di level masyarakat jangan terima. Jangan terima. Jangan sampai pilihannya dipengaruhi oleh pilihan. Walaupun ada juga yang bikin kampanye, terima uangnya, coba boleh seng lain terserah gitu kan. Ada juga yang ngomong gitu Pak ya. Nah sebenarnya Pak ini kan memang butuh komprehensif lah dua-duanya. Tapi yang mana yang sebenarnya lebih efektif untuk bisa mengurangi money politics? Di level regulasinya kah? Jadi para elite politiknya yang dijagain atau di level masyarakat ya Pak? Regulasinya udah jelas. Iya. Tapi soal enforcementnya Pak? Implementasinya remah. Law enforcementnya hampir nggak ada. Hampir tidak ada. Tidak ada yang betul-betul nggak lurus ya. Kalau lu main politik uang dan kemudian kena ketangkep gitu ya. Entah siapa yang ngadain gitu ya. Tim sukses kau atau macam-macam. Harusnya anda disqualifikasi dong. Sore dong. Kalau mereka takut. Orang kita tuh takut pada sanksi. Ya. Nah maka daripada itu kalau kita bicara tentang politik uang maka jangan hanya di hilirnya. Hulunya loh. Hulunya apa? Sistem politik. Hulunya apa? Sistem demokrasi kita. Ini hulunya. Ini kita perlu bagi dulu ya. Oleh sebab itu ketika kita ngomong misalkan kita ingin pemilu kita berkualitas tanpa politik uang. Maka pendekatannya harus menyeluruh. Dan terutama itu pendekatan hukum. Pendekatan hukum. Ini penting banget. Nah sekarang garo ini lemah maka dilanggar. Hukum itu bukan untuk dipatuhi. Tapi dilanggar. Ya berkali-kali kita. Ada misalnya fakta integritas. Pemilu damai. Pemilu jujur. Kan gitu ya. Kemudian pemilu tanpa mani politik. Pemilu tidak boleh nyebarkan politisasi agama. Tidak boleh menyerang sara pribadi dan sebagainya. Tapi terjadi. Ya kan? Ini yang mengerus. Artinya apa? Kita masih butuh benar ya. Satu waktu. Dimana kita semua harus komitmen untuk melakukan pembelajaran dan pendewasaan di dalam pendekoperasi. Sehingga orang sadar. Dia memilih partai. Misalnya. Milih pendidikan perjuangan. Ini apa sih preferensinya? Kenapa? Partai yang lain apa sih preferensinya? Jadi sadar dia. Ya kan? Sehingga betul-betul partai harus kuat. Kalau buat gue. Oke. Kalau kita ingin pemilu yang berkualitas. Nomor satu peserta pemilu itu siapa? Partai politik. Partai politik. Maka kuncinya adalah bagaimana partai politik itu bisa dibangun, ditata, dikelola supaya menjadi partai politik yang sehat. Partai politik yang sehat itu ditandai dengan adanya sistem rekrutmen yang bagus. Sistem pendidikan kader berkelanjutan. Sistem yang memungkinkan semua orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama itu bisa masuk disitu dan digemblek. Sehingga disiapkan untuk menjadi sosok-sosok calon-calon pemimpin yang ditempatkan dimana-mana, ditukaskan dimana-mana. Jadi itu. Jadi partai politik harus sehat. Di samping tadi law enforcement, partai politiknya harus sehat. Dengan cara seperti itu, maka partai politik juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pendewasaan demokrasi menjadi demokrasi yang lebih substansial. Memang partai politik itu kan dilihat bagaimana rekrutannya, bagaimana gemblengnya, kaderisasinya sehingga menghasilkan memang akhirnya politisi-politisi, anggota-anggota dewan atau pejabat publik yang memang berkualitas. Salah satu ekses lainnya dari kontestasi politik kita dalam satu dekada terakhir, yang mau itu di level pil, di level pil pres, di level pil kader juga, itu adalah soal perpecahanan yang terjadi dalam masyarakat. Ya, itu pembelahan perbedaan prevention politik. Pak Jarod saya yakin secara personal sih melihat langsung sendiri. Iya lah, saya ini bukan pengamat ya. Saya ini juga korban juga. Iya, bertarung langsung di lapangan. Nah, apa sih pengurus dilakukan gini, Pak? Biar peserta pemilu itu juga tahu bahwa boleh, semua orang pengen menang. Iya, satu ada peraturan. Tapi janganlah membelah-belah masyarakat. Jadi, inilah. Ada kekeliruan di dalam cara berpikir kita. Menganggap kekuasaan itu segala-galanya. Sehingga mengharalkan segala macam cara. Ini kan sebetulnya strategi mengharalkan segala macam cara. Asalkan gue bisa menang. Asalkan gue bisa berkuasa. Dia lupa bahwa kekuasaan itu bukan tujuan. Itu cuma sarana, cuma alat. Demokrasi pun bukan tujuan. Dia cuma cara, cuma sarana, cuma alat. Tujuannya lebih daripada itu. Bagaimana menciptakan masyarakat yang harmonis. Bagaimana bisa menciptakan masyarakat yang toleran. Bagaimana bisa mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Sejahtera, pendidikannya, lingkungan hidupnya lebih bagus. Dan seterusnya, seterusnya. Banyak sekali dari mereka yang mengharalkan segala macam cara ini. Menabrak-nabrak aturan. Ini yang harus dihindari. Makanya kita betul-betul minta. Betul-betul tekankan. Tolonglah tegakkan hukum. Dan tidak boleh di dalam politik itu melakukan politisasi. Terhadap apapun. Terutama terhadap Sarah. Ingat bangsa kita itu bangsa yang beragam. Bangsa yang berbeda-beda. Berbahaya. Jangan diadu-adu. Marilah kita lebih banyak mengambil, mengkerucutkan. Ada kesamaan-kesamaan diantara perbedaan-perbedaan. Itu masih ada kesamaan-kesamaan. Tidak memperkeras. Tidak memperuncing. Tidak membenturkan perbedaan. Sehingga menjadi pecah. Gitu kan. Ya. Ini yang berbahaya. Siapa yang bertanggung jawab? Bukan hanya pemerintah. Partai politik juga. Politisi juga. Masyarakat juga. Nah sekali lagi. Ini Gensi ini sangat berpengaruh. Kenapa? Biasanya hal-hal seperti itu, itu kan marak sekali di media sosial. Ya. Ya. Waduh. Luar biasa. Caci mati. Kata-kata yang tidak sopan. Yang, apa namanya, tidak patut ya. Sehingga kita ini sudah luntur ya. Tentang budi peperti. Karakter yang harga menghargai satu sama lain. Kita boleh berbeda pendapat. Di dalam demokrasi, itu salah satu nilainya, prinsipnya adalah pasti ada perbedaan pendapat. Ya kan? Ya. Pasti. Pasti. Maka hargailah pendapat dari masing-masing orang itu. Dan itu ada di dalam Pancasila kita. Sila keempat. Ya kan? Marilah kita bermusyawalah. Untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti ini harus lebih terus-menerus ditekankan, ditekankan, ditekankan. Konsekuensi dari demokrasi, pasti ada perbedaan pilihan. Tapi jangan dengan perbedaan pilihan. Itu kemudian diperuncing dan dibenturkan satu dengan yang lain. Terjadi loh. Di masa yang lalu. Bahkan di level keluarga pun terjadi loh. Di level keluarga. Di keluarga inti pun terjadi loh. Ini kan sudah nggak sehat. Sakit kalau begitu. Nah sekali lagi. Inilah dampak dari tadi saya sampaikan. Demokrasi liberal. Di mana masyarakatnya juga masih belum siap untuk bisa menerima perbedaan-perbedaan yang dipentur-penturkan seperti itu. Kalau Pak Jarut melihat nih ke arah pemilu kita 2024 ini, apakah hal-hal yang buruk terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya perpecahan tadi? Kalau lihat trennya nih Pak, naga-naganya nih, apakah pemilu kita akan lebih tertib gitu Pak nanti? Mudah-mudahan. Tapi saya masih percaya ya. Saya masih percaya, sangat percaya dan optimis bahwa masyarakat kita itu semakin dewasa, semakin bijak. Tidak menyikapi ini. Saya semakin percaya ya bahwa masyarakat ini akan semakin kuat, semakin kokoh. Karena ingat ya, kita itu diikat oleh satu ideologi yang sama. Pancasila itu yang menyatukan kita semua. Ingat nggak Prabu? Kita menghadapi kemarin itu pandemi Covid. Luar biasa kan? Luar biasa. Tetapi kalau lihat kehidupan pada masyarakat kita, kotong royong bantu-membantu di antara mereka. Ada yang menyelidikan makanan, macam-macam gitu. Sehingga apalagi pemerintah sudah hebat seperti itu ya, untuk program-programnya kebijakannya udah cepat banget ya. Sehingga kita bisa melewati masa pandemi itu dengan sangat baik. Dan mungkin paling baik ya, paling sukses ya diantara negara-negara di dunia. Kanada Pancasila itu. Saya yakin ini juga seperti itu. Makanya sekali lagi saya sampaikan ya, para politisi, para politik jangan menjadi kompor. Media juga jangan menjadi kompor. Media itu, terutama media masyarakat itu juga menjadi kompor. Membentur-benturkan. Ngipas-ngipasin. Ngipas-ngipasin, iya. Supaya apa? Supaya dia dapat berita. Coba lihat. Ya kan? Supaya banyak ditonton, banyak dibaca dengan mengorbankan hal seperti ini. Kejadian misalkan di JKI itu siapa sih yang membesarkan-besarkan media juga. Ya kan? Terutama di media sosial. Jadi mari lah saya minta media, media masa itu berpegang teguh pada etika juga. Ada etika jurnalistik lho. Jangan mengarahkan segala macam cara. Jadi semuanya terlibat ini. Betul Pak. Ya kan? Ya orang media juga kan? Ya betul. Kita memang banyak salahnya sih, media. Ya enggak lah. Berperan memang. Berperan. Karena kan kalau makin ramai, makin berantem, nonton makin banyak. Semakin banyak. Semakin suka lho. Hebat dong. Makanya diambil kan kontroversi. Dua sisi kan gitu ya. Oh dihantem-hantemin seperti itu. Aduh. Semakin ramai, semakin heboh. Soalnya kan kalau yang adem-adem aja nggak laku Pak ya? Boleh. Gitu ya. Jangan nanti yang adem lah. Tapi. Perdebatan yang bernas. Perdebatan yang. Yang substansial Pak ya. Substansial gitu loh. Jangan cermat-cermat gitu loh. Iya. Itu oke gitu ya. Tapi cermat-cermat, aduh. Betul. Ini tadi satu faktor yang juga menarik tadi Pak Jarad sempat menyinggung. Itu kan soal. Apa ya. Tingkat edukasi dan juga literasi politik dari para pemilinya ini. Selain tadi soal percayaan itu salah satu faktor utamanya kan soal hoax. Literasi politik itu bukan hanya pada masyarakat. Tapi pada peserta pemilu juga loh. Oh iya Pak. Oh gimana tuh Pak coba? Oh iya dong. Jadi apakah Pak Jarad menganggap bahwa ada peserta pemilu yang tingkat literasi politiknya nggak sebaik itu Pak? Yang baru-baru. Yang baru-baru nggak Pak? Enggak lah. Itu kan perlu belajar. Ya. Ini kan terbuka betul nih. Ya. Terbuka betul ya. Ada anggota baru jadi itu. Nah ini. Sama-sama. Jadi kalau seperti ini jangan hanya nyalakan masyarakat. Kita juga introspeksi dong. Betul. Berarti literasi politik kami juga masih perlu dievaluasi dong. Berarti kami salah dong. Kita nggak bener dong. Atau kita kuranglah melakukan pendidikan politik ya. Padahal fungsi partai politik yang utama itu apa? Pendidikan politik masyarakat. Nah. Oleh sebab itu partai politik mendapatkan anggaran dari APBN. Betul. Ya. Dana bantuan partai politik itu sah. Nah berarti kami juga harus introspeksi. Kita nggak jangan nyalakan masyarakat doang. Iya. Tapi soal apakah nanti Pak Stein. Kan salah satu faktor utama perpecahan ini kan ya hoax tadi Pak ya. Misinformasi, disinformasi dan lain sebagainya. Apakah memang jalan keluarnya memang ya penegakan hukum Pak. Lagi-lagi kan soal regulasi kan sudah ada sebenarnya. Peraturan sudah ada gitu. Dan akan seberapa berpengaruh nanti Pak soal hoax-hoaxan ini nanti. Pada waktu 2023. Ini penegakan hukum penting ya. Dan tanpa padang bulu. Iya. Jangan takut. Jadi penegakan hukum tanpa padang bulu. Masyarakat kita. Termasuk juga peserta pemilu. Itu kan takutnya ketika ada sanksi. Iya. Ada sanksi. Bila nggak lah. Sekarang banyak terjadi tuh. Lalu lintas aja lah. Nggak pakai helm sekarang. Nggak dibiarin aja nggak ada sanksi. Ya terus-sangsi. Misalkan gitu. Sangsi. Yang untuk sanksi itu dibutuhkan tadi. Peran bawasu penting. Peran jajaran kepolisian aparatur ke hukum penting. Penting ya. Lebih penting lagi adalah peran peserta pemilu. Supaya dia tidak melanggar. Nah itu penting. Apa nih Pak pesannya Pak Jarut untuk para peserta pemilu. Baik di level partai, di level caleg dan lain sebagainya. Iya. Patuh aja pada peraturan. Pada hukum. Pada undang-undang. Patuh. Jalan aja itu dengan sebaik-baiknya. Jangan berpilih macam-macam lah. Itu aja sebetulnya kuncinya gampang. Patuh aja. Rasenakan aja kan. Dengan cara-cara yang baik. Itu aja. Jangan rompat pagar. Jangan rabas. Jangan melakukan peranggaran-peranggaran yang tidak perlu. Iya kan. Supaya apa. Ya sama-sama kita akan menginginkan bahwa pemuluh kita damai. Kan gitu ya. Pemuluh kita itu menghasilkan sosok-sosok pemimpin yang baik. Pemuluh kita benar-benar mampu mengefisienkan biaya. Gede lu duitnya. Gede banget. Gede banget. Berapa triliun tuh. Iya gak? Sayang dong. Kalau kita harusnya sendiri. Duitnya kan dari rakyat juga kan. Rakyat juga seperti itu. Ada kesadaran itu aja lah. Itu lah cukup bagus tuh. Oke. Kalau tadi untuk peserta pemilunya Pak. Apa pesan Pak Jarut untuk masyarakat Indonesia. Terlebih juga para pemilih muda ini melihat Gen Z pada saat pemilu nanti. Apa pesan saya ya. Ya standar. Normatif. Ya gunakan hak pilihmu sebaik-baiknya. Kan begitu. Soal siapa yang dipilih itu terserah Pak. Terserah. Itu pilihan dan demokrasi monggo gitu ya. Saya bilang tadi ya. Untuk agensi terutama. Wow milih itu keren tuh. Wow kami punya kesempatan ya. Lu tau gak. Anak saya yang baru pertama kali milih. Itu semangat luar biasa. Begitu dapat KTP gitu ya. Waduh. Ya. Aku nanti bakal milih. Waduh seneng dia. Semangat. Aku bisa nanti mau milih. Partai yang bagus. Ya calon presiden yang bagus ya. Anggota DPN yang bagus ya. Tergantung saya. Oke. Nah gitu misalnya. Ada kesadaran itu. Ya. Ini untuk masyarakat. Nah. Untuk kita semua ya. Mari patuhi aturan. Dengan baik. Kita sudah punya koridor. Kita sudah punya aturan. Kita sudah punya rambu-rambu. Ya ikuti. Jangan suka menawarkan rambu-rambu itu. Ya kan. Jangan suka menawarkan rambu-rambu. Agar semuanya tertib. Dan pemilu kita bisa berjalan. Iya. Betul. Dengan aman. Dan baik-baik saja. Pak Jarot. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan juga ujangan-ujangannya nih Pak. Biar para genzilian milenialnya dengerin. Pemilu itu kesempatan yang keren. Milih itu keren Pak ya. Milih itu keren. Lu kalau tidak milik. Rugi lu. Haa. Haa. Tidak. 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 Tidak.